5 Negara Tujuan Ekspor dan Komunitas Terbaik Selamat datang di channel Mr. Ekspor Tid. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 negara tujuan ekspor terbaik dan komunitas unggulan dari Indonesia. Negara mana aja yang menjadi pasar potensial kita, dan produk apa yang paling laris di sana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi ekspor menarik lainnya. Ekspor adalah aktivitas penting dalam perdagangan internasional, di mana barang atau jasa dijual dari satu negara ke negara lain. Setiap negara memiliki komunitas unggulan yang diekspor, tergantung pada keunggulan alam, iklim, atau industri yang berkembang di negara tersebut. Komunitas ekspor bisa berupa bahan mentah seperti minyak lapa sawit, karet, dan kopi, atau barang jasa seperti tekstil, elektronik, dan furniture. Kegiatan ekspor membantu negara produsen mendapatkan devisa, memperluas pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga memperkuat hubungan dagang antara negara-negara. Dan inilah 5 negara tujuan ekspor dan komunitas terbaik. Pertama, China, elektronik, dan karet. China merupakan salah satu pasar ekspor terbesar bagi Indonesia, terutama untuk komponen elektronik dan produk karet. Komponen seperti suku cadang komputer dan telepon genggam sangat diminati di pasar ini. Selain itu, produk karet alam Indonesia juga memiliki permintaan tinggi di China, yang digunakan untuk berbagai keperluan industri. Amerika Serikat adalah pasar penting bagi produk furniture Indonesia, khususnya furniture berbahan kayu jati dan rotan. Kualitas tinggi produk furniture Indonesia membuatnya dimenati di pasar Amerika Serikat. Selain itu, produk lautan seperti udang dan ikan juga menjadi komunitas utama yang diekspor ke Amerika Serikat. Jepang mengandalkan batubara Indonesia untuk kebutuhan energi mereka. Di sisi lain, kopi premium Indonesia seperti kopi Sumatera dan Toraja, juga menjadi komunitas ekspor yang sangat diminati di Jepang, karena kualitasnya yang tinggi. 4. India, minyak lapa sawit dan batubara. India menjadi tujuan ekspor terbesar untuk minyak lapa sawit di Indonesia. Selain itu, India juga banyak mengimpor batubara dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri-nya yang berkembang pesat. 5. Uni Emirat Arab, produk halal dan fashion muslim. Uni Emirat Arab merupakan pasar penting untuk produk-produk halal asal Indonesia, termasuk makanan, minuman, dan kosmetik. Selain itu, busana muslim asal Indonesia juga sangat populer di negara ini, terutama yang berhubungan dengan fashion premium dan acara-acara internasional. Jadi, itulah 5 negara tujuan ekspor terbaik untuk produk Indonesia. Dari elektronik hingga produk halal, setiap komunitas membuka peluang besar bagi para eksportir untuk terus berkembang di pasar global. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk terjun ke bisnis ekspor, cermati tren pasar-pasar ini, dan jadikan inovasi serta kualitas produk sebagai prioritas. Teruslah berinovasi dan siapa tahu produk Anda bisa menjadi salah satu yang paling dicari di dunia internasional. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten menarik lainnya tentang ekspor. Sampai jumpa di video berikutnya, Mr. Exportir, jasa ekspor, terpercaya. Terima kasih sudah menonton!